Saya gak mungkin bisa lupakan, itu sudah membekas dan sudah terekam seumur hidup saya Tapi saya bisa menerima, dulu memang saya brengsek Tapi yang paling penting, keputusan apa yang saya buat sekarang Dan untuk menuju ke masa depan Saya bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu, tapi saya gak bisa menghapus Jadi bisa melupakan intinya lah ya Saya ingat, saya dulu mau pukul papa saya Tapi yang penting sekarang, saya baik dengan papa saya Dan saya mengasihi papa saya dengan sebaik Oke, sekali lagi pemirsa Angkat telepon anda dan boleh SMS kami di 0819 08174x1 Biar di malam hari pemirsa boleh mendapatkan inspirasi sekali lagi Melalui setiap pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami Sekali pemirsa, angkat nomor telepon anda dan SMS kami di nomor 0819 08174x1 Dan untuk SMS berikutnya dari 9545 Benar pak, bagaimana caranya supaya kita ikhlas memaafkan diri sendiri Supaya saya bisa memaafkan orang lain Nah begini Buat yang kirim SMS begini Ingat manusia tidak ada yang sempurna Itu yang harus kita sadarin dulu Dan semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya Nah waktu anda berpikir anda melakukan kesalahan hidupnya dan orang-orang lain juga Oke, bagaimana anda mengampuni diri anda dan memperbaiki kesalahan Bagaimana memaafkan diri anda, anda menerima bahwa Ya memang saya salah Saya manusia yang lemah Oleh karena itu saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan Dan minta Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya Waktu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya Baru saya bisa berjalan dengan hidup benar Selama, tapi bukan berarti saya meratapi nasib saya Nasib, ya Ya memang aku ini manusia lemah Manusia berdosa Manusia yang memang hancur-hancur Tidak boleh seperti itu Oke, saya manusia lemah Tapi saya punya Tuhan Yang mau saya menjadi kuat Dan saya harus tetap kuat Dan saya harus menjalani hidup ini yang baik Baik Begitu Untuk SMS berikutnya dari 9676 Pak, apakah saya memang tidak adil kepada Tuhan Karena meninggalkan pekerjaannya Dan memikirkan hidup keluarga atau jasmani Begini Setiap orang itu pasti Kita ini kan sedang hidup dalam alam jasmani Dan alam rohani gitu kan ya Tentunya waktu kita mendekat pada Tuhan Kita belajar percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita Tapi kalau kita meninggalkan pekerjaannya Nah ini yang harus kita diskusikan Apa sih pekerjaan Tuhan dalam dunia ini Apakah pekerjaan sekuler Pekerjaan kita sehari-hari itu Tidak kita sebut dalam pekerjaan Tuhan Sebenarnya pekerjaan Tuhan itu apa? Apa yang kita lakukan Buat sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan Dengan mengasih sesama Itu yang Tuhan mau Anda mau berprofesi sebagai apapun Tidak ada masalah Kenapa? Yang penting apakah hidup Anda Memberikan dampak positif kepada masyarakat yang ada di sekitar Anda Apakah hidup Anda memberikan dampak yang positif Kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda Yang dalam kesusahan Contohnya begini Apa gunanya Anda melakukan pekerjaan Tuhan Tetapi orang-orang miskin di sekitar Anda Anda cuma ketawain saja Tidak ada artinya Kalau mau melayani pekerjaan Tuhan Lihat keadaan sekitar Apa yang bisa kita lakukan Kita tidak bisa nolong semua orang miskin Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang Tapi paling tidak yang mana yang kita Memang jatahnya kita Yang kita terjadi Untuk SMS berikutnya dari 9306 Malam New Life Saya Heri 35 tahun Pak kenapa kita harus mencoba ke zona tidak aman Saya mulai merasa sebagai karyawan Sudah tidak nyaman Kau berikan motivasi untuk saya Begini buat Heri Apa yang Anda lakukan saat ini Kita akan menentukan masa depan Anda Kalau Anda merasa di tempat kerja Anda tidak nyaman Apa yang harus Anda lakukan Yang pertama Anda harus intropeksi diri Ini yang salah keadaan sekitar saya Atau diri saya Apakah saya sedang memberikan reaksi salah Terhadap masalah yang saya hadapi Atau bagaimana Misalkan sekitar Anda Kurang menyukai Anda Karena karakter Anda yang kurang baik Otomatis itu bukan kesalahan di lingkungan Anda tidak boleh lari Anda harus intropeksi diri Dan memperbaiki diri Dan menghadapi semuanya Saya melakukan banyak sekali kesalahan dalam hidup saya Bahkan tadi di bawah kita ngobrol-ngobrol Saya bilang ini kesalahan di masa lalu Saya begini-gini Dan saya merasakan dampaknya sekarang Nah itu bisa terjadi Tapi bagaimana kita memperbaikin Dan kalau Anda ingin membuat keputusan Untuk meninggalkan pekerjaan itu Dan mengambil zona yang menurut Anda tidak nyaman Jangan terlalu mengambil resiko pertimbangkan dengan matang Kalau Anda percaya Bahwa keputusan yang akan Anda ambil ini Akan mempengaruhi masa depan Anda menjadi lebih baik Ambillah keputusan itu yang menjadi lebih baik Walaupun waktu Anda mengambil keputusan rasanya tidak nyaman Waktu saya memutuskan untuk berhenti Bekerja dari satu tempat pekerjaan Yang sudah saya difasilitasi Dikasih gaji dan enak Dan memulai satu pekerjaan yang lain Yang seharusnya menurut hitungan saya Saya tidak bisa hidup dari sana Menurut hitungan saya, saya tidak bisa hidup dari sana Tetapi Tuhan punya cara yang lain Yang penting kita punya hati yang murni Untuk mencintai Tuhan dan melakukan yang terbaik Mungkin Pak Nur Pandi ada beberapa tips mungkin untuk pemirsa Supaya pemirsa belajar Mengalami perubahan hidup ini khususnya Yang pertama mungkin kita harus punya kesadaran Bahwa ada sesuatu yang salah mungkin Yang harus kita perbaiki seperti yang tadi itu harus intropeksi Dan kemudian keputusan itu kita harus jalani Kita mau melakukan apa yang benar Akan juga di dalam pekerjaan juga Kalau memang pekerjaan itu istilahnya melanggar Yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau Kita harus ambil resiko untuk tinggalkan Yang bertentangan dan hati nurani Jadi seperti tadi yang kita bicarakan Mungkin ada beberapa kesimpulan yang sudah kita dapat Yaitu dimana kesadaran harus disertai sebuah keputusan Setelah itu harus disertai Belajar menentukan mana prioritas Dan mulai mencari Tuhan Supaya mengalami perubahan hidup Begitu ya Oke ya pemirsa sekali lagi Mohon maaf sebelumnya mungkin banyak SMS yang masih belum sempat kami baca Tapi pemirsa jangan merasa kecewa Karena kami akan membalasnya Setelah acara malam hari Ataupun di waktu-waktu yang akan datang Sekali pemirsa Ya boleh sekali lagi boleh SMS ke kami Di 0819 081 74 x 1 Sekali lagi di 0819 081 74 x 1 Jika lo pemirsa Misalnya ada persoalan Yang mungkin pemirsa bingung Tidak tahu bagaimana solusinya Pemirsa boleh menghubung kami Di nomor 0819 081 74 x 1 Dan semua layanan kami Bebas free Tidak kami pungut satu biaya apapun juga Kami akan berupaya sebisa mungkin Untuk membantu pemirsa di rumah Oke pemirsa Sekali akan mengucapkan terima kasih Jika lo ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Saya bertemu di hari yang akan datang Sekali lagi kita bersama-sama Kita maju terus Kita akan mengalami perubahan hidup bersama-sama Oke selamat malam pemirsa Bersama dengan kami New Life Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!